hai oke kembali lagi bersama saya di Captain Yogi DJ TV channel tetapi di video ini seperti biasanya kita akan bahas pembaruan pada Kamis 26 Agustus dan Seninnya tanggal 30 Agustus di PES 2021 mobile ya dan di video ini ada beberapa info ada klub seleksi juga Senin dan ikonik yang momen pada Kamis ini guys Oke kita lanjutkan videonya bagi teman yang baru disini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys Oke langsung saja kita ke videonya guys oke seperti info yang beredar bahwa pada minggu ini belum ada event yang cukup menarik untuk dimainkan di PES ini dan kemungkinan match day pada Kamis ini masih saja match day Konami Cup home versus sewe dimana reward atau hadiah yang bisa tebak yang bisa kita dapatkan adalah 40.000 GP 400 e-football point dan 200 koin untuk ngerekrut pemain tentunya guys Oke guys yang berikutnya kita bahas disini adalah prediksi ikonik momen pada Kamis ini kasih dimana ikonik momen dari Inggris kemarin itu kalau nggak salah Manchester United sudah kalau dari Itali kemarin itu adalah ikonik momen dari AC Milan dan di Spanyol ada ikonik Barcelona pada minggu lalu dimana ada Ronaldinho dan untuk ikonik Jerman itu masih belum aja jadi kemungkinan untuk ikonik pada minggu ini adalah berhubung ikonik momen dari Jerman belum keluar sudah tiga periode guys ya maka ikonik momen yang kemungkinan keluar pada minggu ini adalah ikonik momen dari FC Bayern München guys ya ini adalah masih sekedar prediksi kita dimana ada pemainnya adalah Rumin Ege Sabi Alonso ataupun Lizara Lizara timnya bisa teman-teman cek di video ini guys dimana disini adalah klub bus dari Bayern München ikonik momen dimana rumen Ege second striker 100 lalu Sabi Alonso 97 defensive midfielder dan Lizara zu seorang back kiri guys ya dengan 95 klub busnya dan kemungkinan ikonik momen pada kami sini yang berikutnya adalah ikonik momen Liverpool jika ikonik kembali ke Liga Inggris guys ya dimana ikonik Liverpool ini ada beberapa pemain yang kemungkinan keluar yaitu ada Steven Gerrard dan ada juga Fernando Torres dan seorang Michael Owen guys ya jadi itulah kemungkinan para ikonik momen yang akan keluar pada kami sini jika dari Liverpool guys ya dan pemain sewaktu-waktu bisa berubah juga sih guys dan harapan kita terbesar harapan kita terbadan harapan terbesar kita untuk ikonik momen kami sini ini adalah ikonik momen dari Juventus yang ada Cristiano Ronaldo guys ya karena udah lama juga ditunda dan tutup ditunda terus oleh Konami guys ya dan mudah-mudahan saja ikonik ini secara mengejutkan bisa diturunkan pada kami sini ya guys ya kita berdoa aja guys Oke yang berikutnya kita bahas disini adalah POTW guys ya dan kemungkinan besarnya adalah P2P otw worldwide ya karena liga-liga di Eropa Amerika Latin sudah dimulai kembali guys dan untuk info lebih lengkapnya kita akan update pada Kamis paginya guys ya untuk lebih bisa dipercayalah infonya guys Oke guys berikutnya info yang kita bahas disini adalah event 1000 poin dari Bapak Meiji guys ya dimana kawan-kawan semua disini tinggal ngevote untuk tim yang akan kemungkinan menang akan mendapatkan 1000 poin di football jikapun salah kawan-kawan semua akan mendapatkan 100 saja guys ya Oke di sini eventnya dimungkinkan akan dimulai pada tanggal 28 gesya untuk semifinalnya jadi konsumen tinggal masuk pakai server Jepang dan ikuti tahun tautan yang sudah disediakan Oke inilah contoh dari kampen rewardnya gesya MVP lah istilahnya guys yang penting kawan semua menggunakan VPN Jepang untuk bisa mengikuti event ini guys Oke guys event berikutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus ini adalah box draw yang akan kita bahas guys ya di dimana Senin ini box draw nya itu masih bisa dikatakan adalah box draw klub star worldwide juga guys ya dan kemungkinan untuk para pemainnya bisa teman-teman cek di video ini guys jadi sudah bisa dipastikan box draw kali ini kurang menarik untuk direkrut ya guys ya Oke guys berikut info yang lebih bisa dikatakan masih belum resmi di PC guys itu klub seleksian dari FC Barcelona pada Senenya dimana tentu saja pada klub seleksian kali ini tidak ada seorang Lionel Messi guys ya karena Messi udah pindah ke PSG tentunya jadi kemungkinan pemain yang keluar disini ada Depay Griezmann ada juga deh jong lalu Brad White gerak PK kemungkinan dan ada pemain-pemain muda dari Barcelona mana lainnya guys ya Oke berikutlah adalah Max rating dari klub seleksian Barcelona ada Pedri 95 lalu ada juga Griezmann 95 juga guys dan kemudian ada seorang Brad White 93 Max ratingnya guys Oke dan info ini masih belum dikonfirmasi Konami guys ya jadi kita akan update info ini pada hari Jumat mendatang ya guys ya dan mudah-mudahan saja klub seleksian FC Barcelona ini benar-benar ada pada Senin ya guys karena bisa dikatakan kita sudah bosan juga dengan fan choice fan choice pada Senin ini karena ratingnya yang tidak ngotak itu guys ya jadi kita dipaksa untuk selalu ngerekrut juga terus guys ya dan berikut event yang lainnya adalah klub seleksian dari FC Bayern München pada Senin 30 Agustus ini dimana disini ada pemainnya adalah tentu saja ada Robert Lewandowski dan tentu saja ada juga ya Jusua Komik Manuel Neuer lalu ada juga Davis Muller dan pemain-pemain muda lainnya guys ya dan mudah-mudahan kedua klub seleksian ini bisa keluar pada Senin ini dan jangan fan choice lagi guys mudah-mudahan yang keluar itu adalah klub seleksian dari Barcelona ataupun Bayern München guys Oke berikutnya kita bahas di sini adalah jadwal selesai maintenance pada Kamis 26 Agustus ini dimana pemeliharaan server tentu saja pasti ada harap pada hari Kamis ini dimana waktu pemeliharaan rutin atau default waktu yang disediakan oleh Konami adalah Kamis jam 2 UTC sampai jam 8 UTC jadi itu jam 9 pagi sudah mulai maintenance guys ya jadi untuk jadwal lengkapnya kisah kita cek di video ini guys Oke jika tidak ada halangan atau masalah pada server PES atau Konami maka MT akan selesai pada jam 12.30 WIB guys ya dan untuk lebih lamanya di Indonesia bagian Maret itu kemungkinan besarnya jam 3 sore selesai maintenance itu jika banyak masalah guys ya dan untuk negara-negara lainnya bisa teman-teman cek di video ini guys inilah jadwal lengkap dari seluruh dunia bukan seluruh guys ya hampirlah Oke guys mungkin itulah video kita kali ini dan bagi teman-teman yang baru di sini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya dan sampai jumpa lagi di PES 2001 Mobile berikutnya guys terima kasih